assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel resep papa nah kali ini resep papa akan bagikan resep cream cheese homemade cream cheese ala 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 kan ini nih karena resep papa susah mendapatkan cream cheese yang kemasan dan harganya pun lumayan jadi resep papa biasanya buat cream cheese sendiri untuk menghemat biaya dan jadi alternatif ini bahannya gampang banget yang resep papa akan buat ini untuk base jika teman-teman ingin membuat cheesecake atau kekeju ya nah ini bahan-bahannya cuma dua yaitu keju dan susu cair nah ini resep papa pakai keju cedar diparut 200 gram dan susu UHT ini sekitar 180 mili nah ini kalau ini resep papa pakai susu bubuk karena enggak punya susu cair susu bubuk ini dua setengah sendok makan dilarutkan dengan air sampai segini nih ini gelas bilimbing takaran akaran garis ketiga atau kalau resep papa timbang ini 150 gram nah langsung saja kita ke tahap pembuatan tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel resep papa nah kita ke tahap pembuatan gampang banget ya sebenarnya ya kita masukkan ke panci kita masukkan airnya nah kita panaskan di hingga kejunya agak larut nah teman-teman ini resep papa panaskan dengan api sedang cenderung kecil ya nah ini kita aduk-aduk saja hingga dia kejunya yang tadinya bentukinnya seperti ini parutan dia agak seperti meleleh gitu atau melarutlah kejadian bernama kalahnya sampai jumpa kemudian kita lihat nah kalau sudah mengental seperti bubur seperti ini kita matikan jadi tidak lama buatnya kita biarkan hingga agak dingin kemudian siap digunakan atau ini resep papa akan blender biar jadi creamy nah teman-teman ini hasilnya ya yang sudah resep papa blender mantap sekali ini hasilnya tuh creamy dan lembut ini cocok banget untuk base cheesecake nah ini siap disajikan untuk penyimpanannya itu simpan di kulkas ya insyaallah kalau seminggu kayaknya tahan loh kalau di kulkas bisa pokoknya seminggu itu masih tahan yang penting di kulkas nah seperti ini ini cheesecake untuk cake ya apa cheese cream cheese untuk cake nah nanti di selanjutnya resep papa akan buat lagi untuk isian seperti bomboloni atau sus pokoknya untuk flalah nah ini semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati